Halo teman-teman, sekarang abang akan melanjutkan pembahasan mengenai GLBB Nah, pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai 4 rumus dalam GLBB Nah, pada video ini abang mau menjelaskan satu rumus yang penting Rumus ini tidak lain adalah Delta S, perpindahan sama dengan Sama dengan kecepatan rata-rata Oke, kecepatan rata-rata ada satu garis lurus di atasnya ya Kali T Oke, kali waktu Oke, di mana Di mana kecepatan Kecepatan rata-ratanya Kecepatan rata-ratanya Sama dengan kecepatan awal Tambah kecepatan akhir Per 2 Oke, nah Hari ini abang akan menjelaskan rumus ini Tapi sebelum ini abang mau memperkenalkan dulu Sebuah grafik Oke, ini tidak lain adalah grafik dari Grafik dari kecepatan dengan waktu Oke, grafik dari kecepatan dengan waktu Oke, grafik ini seperti ini ya Sumbu vertikalnya adalah kecepatan Dan sumbu horizontalnya adalah waktu Oke, nah misalkan kita ambil contoh ya Ada seorang pelari Nah, pelari ini adalah pelari tercepat di dunia Oke, adik tahu gak pelari tercepat itu kecepatannya berapa? Oke, jadi kecepatannya sekitar 44 km per jam Oke, atau kalau kita mengubahnya ke meter per detik Ini adalah 12 meter per detik Oke, misalkan Misalkan saja pelari ini berlari selama 5 detik Oke, berarti kecepatannya disini adalah 12 Dan kecepatannya tetap selama 5 detik Oke, berarti pada detik kelima ini Kecepatannya masih 12 Oke, sepanjang jalan Kecepatannya Oke, tetap 12 meter per detik Ini berarti kita boleh menarik sebuah garis lurus disini kan Nah, ini adalah garis dari kecepatan dengan waktunya Oke, kita Oke, maaf Abang lupa tulis satuannya Satuan disini meter per detik Dan satuan disini adalah detik Oke, nah Bagaimana kita mendapatkan perpindahannya Oke, berapakah jarak yang ditempuh oleh pelari ini Nah, sekarang Abang benar-benar berharap adik bisa memikirkannya Oke, terserah adik mau memikirkannya berapa lama Oke, mau 5 menit, 10 menit, 1 jam, terserah Oke, abang tidak peduli apakah jawaban adik itu betul atau tidak Oke, jadi Sekarang abang mau adik pause videonya sebentar Untuk berpikir berapakah perpindahan atau jarak yang ditempuh oleh pelari ini Selama 5 detik Oke, adik boleh mulai sekarang Oke, sudah selesai Nah, kalau sudah abang mau bilang selamat dulu Oke, sekarang adik telah menjadi lebih pintar Karena adik telah berpikir lebih lama lagi Nah, mari kita lihat bagaimana Apakah jawaban adik itu sejalan dengan jawaban yang abang dapat Oke, jadi kita bisa memakai beberapa cara untuk Memecahkan soal ini dan mencari perpindahannya Oke, cara pertama itu adalah menggunakan logika Oke, atau akal sehat Oke, lihat di sini Kecepatan dari pelari ini adalah 12 meter per detik Oke, apa artinya? Artinya adalah pelari ini dalam 1 detik berlari 12 meter Oke, menempuh jarak 12 meter Kalau 1 detik dia menempuh jarak 12 meter Berarti dalam 5 detik Oke, 5 detik jarak yang ditempuh adalah 12 x 5 kan Oke, berarti 12 meter per detik x 5 detik Hasilnya adalah 60 meter Nah, ini adalah perpindahan kita Oke, ini cara pertama kita Dengan menggunakan logika Oke, tanpa rumus Nah, cara kedua kita Kita bisa menggunakan sebuah rumus Oke, adik masih ingat gak? Kalau kecepatannya tetap Kalau kecepatannya tetap Termasuk golongan gerak apa Pelari ini Oke, ini adalah gerak GLB Oke, GLB atau gerak lurus beratuan Kenapa? Karena kecepatannya itu tetap Oke, berarti kita Kita boleh memakai rumus GLB disini Ya, yaitu Perpindahan sama dengan kecepatan kali waktu Kita cuma belajar satu rumus ya untuk GLB Rumus ini Oke, hasilnya adalah kecepatannya 12 meter per detik x 5 detik Kita mendapat 60 meter juga Sama dengan hasil yang kita dapat pada Dengan cara pertama ini Nah, ada ternyata cara ketiga Oke, cara ketiganya adalah Menggunakan grafik ini Oke Nah, coba adik lihat Persegi panjang ini Persegi panjang yang abang arsir ini ya Oke Abang arsir ini Berapakah luasnya? Oke, berapakah luasnya? Oke, luas dari persegi panjang adalah Panjang x lebarnya Ya, anggap saja Sekarang ini panjangnya ya 12 Dan lebarnya ini 5 Oke Berarti Luasnya itu adalah Panjang x lebar Yaitu Panjang 12 Abang bisa masukkan satuannya saja disini x lebarnya 5 Oke 5 Abang masukkan satuannya detik Hasilnya tidak lain Sama juga dengan 60 meter Nah, ini sama Dengan perpindahan yang telah kita Hitung pada dua cara berikutnya Sebelumnya Oke Berarti Nah, ini berarti Luas ini adalah perpindahan dari pelari ini Nah, sekarang Abang mau menggunakan konsep ini Untuk menjelaskan rumus Rumus GLBB tadi Oke, mari kita lihat Oke, rumus GLBB tadi adalah apa? Rumusnya adalah Oke, rumusnya adalah Delta S Sama dengan Oke Kecepatan rata-rata Oke, dimana kecepatan rata-rata adalah V0 tambah Vt Per 2 Ini semua Kali T Nah, sekarang kita Gambar lagi Oke, grafiknya Oke, gambar lagi grafiknya Kita ada kecepatan di sini Dan Waktunya Di sembuh horizontal Nah, andaikan saja Andaikan saja Pelari Kita menggunakan Contoh yang sama lagi ya Andaikan saja Pelari ini Mempunyai kecepatan awal 2 meter per detik Oke Dan sekarang Percepatannya itu adalah 2 meter per detik kuadrat Nah, apa artinya ini? Ini artinya adalah Perubahan kecepatannya Sama dengan 2 meter per detik Setiap detiknya Oke, setiap detiknya Nah, ini berarti Kalau mula-mula Oke Kecepatannya 2 meter per detik Oke Berarti dalam 1 detik Kecepatannya bertambah 2 meter per detik Berarti menjadi 2 tambah 2 Hasilnya adalah 4 Oke 4 meter per detik Dalam 1 detik Oke Dalam 2 detik Kalau kita tambah 1 detik lagi Hasilnya Kecepatannya bertambah 2 meter per detik lagi Menjadi 6 meter per detik Oke Nah Kalau kita Lanjutkan lagi 3 detik Dia menjadi 8 meter per detik Oke Nah 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 Kalau adik coba Hubungkan Semua garis ini Semua titik ini Adik akan mendapatkan Sebuah garis lurus Ya Garis lurus Yang seperti ini Nah Ini tidak lain Adalah ciri khas Dari GLBB Oke Berarti Semua garis lurus Itu Menunjukkan bahwa Percepatannya itu Adalah Percepatan yang tetap Oke Berarti Semua ini ya Kalau adik mempunyai Garis seperti ini Yang penting Garis lurus Dia GLBB Oke Atau garis seperti ini Ini garis lurus Dia GLBB Oke Nah Sekarang bagaimana Caranya kita mencari Rumus ini Oke Rumus ini Nah Kita bisa menggunakan Cara Ketiga tadi ya Yang telah kita bahas Yaitu dengan Mencari luas Di bawah Garis ini Oke Luas di bawah Garis ini Adalah luas yang Abang arsir Di sini Oke Ini tidak lain Adalah Luas dari Sebuah Apa bentuknya ini Ini adalah Sebuah Trapezium Sebuah Trapezium Ya Nah Untuk mencari Luas trapezium ini Kita perlu tahu Rusuk-rusuk Sejajarnya Oke Ini dua Ini dua adalah Rusuk sejajarnya Abang namakan Ini A Abang namakan Yang ini B Dan disini Ini sebenarnya Tingginya ya Tingginya Abang namakan T Oke Rumus dari Trapezium Lapan Oke Lapan meter per detik Bagi dua Kali dengan Tingginya Ini tiga Oke Tiga detik Nah Abang bisa Saja Menghitung Hasil akhirnya Tapi yang Abang mau Tekankan Disini adalah Ini tidak lain Adalah rumus Di atas sini Oke Anggap saja Oke Pelari ini Bermula Mempunyai Kecepatan awal Dua meter per detik Oke Dalam tiga detik Dia mencapai Kecepatan akhir Lapan meter per detik Oke Berarti Berarti Kecepatan awalnya Berapa Kecepatan awalnya Dua meter per detik Berarti Ini adalah V0 Dan lapan meter per detik Ini Ini tidak lain Adalah VT Atau kecepatan akhirnya Oke Kita bagi dengan Dua Kalikan dengan Tiga detik Tiga detik itu apa Tiga detik itu Adalah selang waktunya Atau T Nah Dengan ini Kita Sekarang Sudah mendapat Rumus Di atas ini Oke Nah Sekarang Abang telah selesai Menunjuk Menunjukkan Bagaimana Caranya Mendapatkan Rumus ini Oke Pada video Berikutnya Kita akan Melakukan Mencoba Memencahkan Soal-soal Menarik Dalam fisika Yang berhubungan Dengan semua Gerak ini Oke Sampai video Berikutnya ya Oke Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati